12 Yo, selamat datang kembali di channel Kimanfly Oke, di video kali ini gue pengen gameplay evo god the sneaker lebih mendalam dibanding konten gue sebelumnya Yang ngetesnya pake set ngasal-ngasal lah pokoknya Tapi di video ini gue udah sedikit paham ya Tentang set pendant yang harus kalian pake buat evo god the sneaker Sebelum mulai gameplaynya gue bakal upgrade dulu sampe level 30 Buat lihat buff apa yang didapatkan kartu ini Oke, banyak banget ya Event yang dirilis di update kali ini tuh banyak yang gue ngebahas ya Soal visual bump juga terusnya gue edit ya Gue tampilin di konten gue kemarin Sama event kartu gratis lainnya selain si bump yaitu si Lena Nah kalo gak salah ya itu juga gue lupa bahas gitu ya Sama web event tolol yang gak bisa dibuka kemarin Gue gak bahas juga ya Sorry banget ya Banyak kekurangan di konten gue kemarin Tapi itu tembus 5000 viewers dan 100 orang lebih ya Yang like konten itu Terima kasih buat kalian semua yang udah nontonin konten gue yang kemarin guys Oke, langsung aja kita lihat buff yang didapat dari evo nike ini adalah Apa itu? Saat lawan rayi landmark 55% bangun tambahan landmark Oke, saat tiba atau bangunan emak Saat tiba atau bangunan emak Aku 55% langsung pindah ke blok sudut Oh, kopi sudim guys Padahal gue udah ngaruh kopi sudim di set pendannya si Nike ini ya Nike gak tuh Oke, berarti kita ganti si kopi sudimnya ini Karena sudah diwakilkan oleh buffnya Pake kopi bombing aja ya Eh, bukan kopi bombing Scarecrow Waterboom maksud gue Oke, nice Ini pake XL King's Guardian Shield Oke lah ya Udah cukup proper lah harusnya ya Apa sih? Pendan TTL gue ya Nah, gue tuh lupa ya Nike tuh wajib banget punya satu pendant ini guys Yaitu Black Hole Sky Island Biar dia mudah banget menjangkau ya Apa namanya Pedangnya ya Jadi kalau misalkan kalian melepas pedang di roll dadu 1 ya Yang dimana itu gak ada ya Di skema roll dadu Itu bisa pake Black Hole Sky Island Jadi kalian tinggal ngeroll dadu ngasal Terusnya teleportasi ke angka roll dadu 1 itu ya Satu blok di depan kalian lah intinya Jadi gitu gunaannya Buat ngejangkau satu blok depan kalian guys Eh, banyak juga sih kegunaannya Sebenernya Black Hole Sky Island Buat menyambung kombo dari kurung penjara juga oke gitu Nah, ini kurung penjara 40% doang ya Kurang banget gitu guys Terusnya efek bloknya Oh, efek bloknya sorry 70% ya Gue pikir dia 50% doang Ternyata gue salah kemarin Terima kasih yang udah koreksi gue di video kemarin Soal presentase efek bloknya yang gue pikir cuma 50% doang Yang 50% itu apa ya Kalau gak salah ada deh yang 50% presentase dari Kudus Nika apa guys Hmm, batalkan panggil Oh, 50% nya itu adalah skeetonnya ya Sama kurung penjaranya di bawah 50% bahkan Yaudah lah Kalau gitu langsung aja kita gameplay Intense ya Pakai Evo Godest Nika dengan set pendant yang lebih Siap ya Daripada set pendant kemarin guys Gue rasanya sih ini lumayan bagus lah ya Set pendant ini Mungkin ada juga Evo Nika yang gak pake Excel Guardian Shield ya Cuma gue pake aja karena Keterbatasan pendant yang gue punya ya Kalau masih misalkan ada request pendant di kolom komentar Nantinya setelah video ini di upload Terusnya gue gak punya yaudah Maklumin aja ya Karena gue emang gak punya pendant ya Dan gue gak bisa pake Yaudah kalau gitu langsung aja kita Test drive dengan Set proper ini ya Si Evo Godest Nika Apakah lebih bagus dari video kemarin Atau masih sama aja gitu Soal segi keboncosan Udah langsung aja kita test dev Evo Godest Nika kedua guys Let's go Waduh jewol guys Berak Aduh kedua Siap Oh damn Dia ada black hole sky island juga ya Puter black hole Sabi disini Dia bawa Excel Gue bawa Excel ya Oke ini menarik ya Bakal jadi kayak gimana nih Gameplay ini Asal judgment sword gue itu nyala sih Kuncinya itu ya Sama halnya dengan Mon energy nya Apa Jewol ya Kuncinya itu Mon energy nya Jewol Bahkan kalau Jewol tuh Harus Dua skill ya Yang harus sering aktif Yaitu Block bulannya Sama mon energy nya Energy bulannya guys Kalau si Judgment Apa Judgment tuh Kalau Nika kan ngandelin Cuma pedangnya aja yang aktif Kalau si Jewol tuh Dua skill guys Nah Ini nih Ini nih Yang berak-berak banget nih Judgment sword nya Tidak aktif guys Haduh Push yang Push yang Gini banget ya Nasib Yang punya Nika Epo nya doang Gitu Oke Dia mau kemana tuh Tenang ya Ada landmark gue disini Jadi dia gak bisa line Harusnya kalau Excel King's Guardian Shield Gue tidak boncos What Sorry Baru guys Baru gue kata Excel King's Guardian Shield Gue fungsinya apa Gue bawa Kalau gak aktif GM System Berak Jewol yang tadi Please Judgment sword Hakim media Tolong Anjir Drug system Lingkaran drug system Gue kena Berak Please Ini kalau misalkan Skenanya sama kayak tadi Udah Udah Pasti fix Gue kena drug system Oke Just main sword Let's go Ini Merjeline gak enak sih Buat main TTL ya Karena Perlu Effort Berlebih guys Buat melakukan itu Soalnya 6 block Dia guys 6 block Guys Judgment sword Oke deh Kita kesini guys Eh gak usah double Eh Eh gak usah double Karena item Aduh Duh Oke deh Double 2 Nice Tuh Usah lompat Judgment sword Aktif Kita kesini Aje Hey What What the heck Oke Aduh Gimana ya Bentar guys Gue micert dulu deh Ini udah Nongol ya Udah Nongol Land pake jwall Jadi gue gak bisa land guys Mungkin gue bakal ke depan kali ya Atau ke belakang aja deh Oke kita Lompat lagi Biar XL nya Berkurang nih Walaupun itu Gak ngaruh banget ya Buat jwall ya Ngurangin XL tuh Suatu tindakan yang bodoh Karena jwall bisa recharge ya Aduh Bahaya Ah iya deh Iya deh bahaya deh Dia bisa manju Eh dia bisa manju mundur gak sih Oh iya bisa manju mundur Kenapa dia tidak melakukan Ke belakang ya Maju mundur ya Malah ke depan dah Eh Roll dadunya maksud gue Maju mundur ya Roll dadunya malah ke depan terus gitu Diterabas ya sama dia Nah Dia baru melakukan roll dadu ke belakang Telat Telat sadar kah dia Loh Kok Uh mampus Kena discharge Tidak ada sobek Judgment sword guys Kita pindahin gak sih Kita bully aja ya Si jwall ini Oh Oh Arsil helmetnya tidak hidup ya Karena kena discharge tadi Oke Kita bangkrutin aja guys Kita bangkrutin aja Si jwall Drug system ini Ampus Kena serko Hmm Ini pertama kali gue pake nike Menang lelah bangkrut ya Gue pindahin Lo pake puting liung biru ya Hmm Puting liung biru tuh Beliru gak tuh Belibat ini Menjual kota guys Pindahin lagi gak sih Kalo masih lowan Eh mampus kau Jewel drug system Kalahkan lu sama Judgment sword gue Enak banget guys Jadi Masih ada opsi Main bangkrut ya Kalo pake kartu balance Kayak gini tadi contohnya ya Oke lanjut Aduh Ketemu Yang versi Pai Twin No No Puter Bentar Puter black hole gitu ya Oh iya guys Puter black hole guys Eh bentar Dia gak ada excel juga sih Judgment sword Tidak aktif Berak kuda Terusnya gue bangun landmark Pake apa ya Gue gak bawa drawing sama sekali Cuk Ah Curang lagi Gak bisa Mati kartu gue Mati kartu gue Cuk Anjir 95% Berasa banget Langsung aktif Judgment sword Dia ya Bagus Kopi kopi landmark Dari buffnya Aktif guys Oke Rata-rata tuh Usernya si Nika tuh Dia gak pake Ini ya guys ya Gak pake Pendan cat guys Jadi kalo misalkan Ada satu Area compression dia ya Itu Kena kopi kopi landmark Kita Itu udah Susah Ngapa-ngapain ya Andai saja ya Nah Iya Itu Jadinya ya Kalo kalian mau bebas Pake Nike Itu kurung penjara Lawan dulu ya Itu bisa bebas guys Kalian guys Buat bangun-bangun area Atau mau Komi TTL bisa Nah Kena bomb kan lo Modar kau Aduh Kok bisa Eh Hasil Titanium Dishark gue Gak apa Aktif anjir Aduh Dipendain lagi gue Jadi langkah awalnya ya Kalo kalian misalkan Jalan kedua Pake Nike Dan kalian mau bebas Main TTL Itu kurung penjara Lawan dulu guys Biar skill apapun Yang lawan punya Gak aktif ya Termasuk skill Anti TTL nya Gitu Kayak kopi kopi landmark Kurung penjara Compression Exile Apapun lah Skill apapun Itu biar gak aktif Nah masalahnya Seperti yang gue bilang Di video short Gue beberapa waktu yang lalu Pendant defense guru penjara Itu gak banyak Sekalinya ada Di pendant-pendant Yang tidak terlalu penting Kayak rush ya Mungkin Shield horse Kali yang penting ya Cuman Shield horse juga Underrated Eh Overrated banget ya Terlalu sering dipake Gitu tuh pendant Eh Ku'a Ku'anya bro Ku'anya tidak aktif bro Apa tuh Oh gue gak bawa Waloan ya Eh ada cuk Waloan kok Enggak muncul Marble gue deh Di marble gue Tidak muncul bro Aduh Aduh Yah elah Bisa menang itu Kopi-kopi landmark Yang muncul disitu Gue juga kena moonlight Lagi berak Buat Aduh Beginilah Potret Kalo lawan Paitu win ya Susah menangnya Aduh Aduh Eh udah Disini aja kali ya Tau lah Bingung gue Dapet marble aja lah Dulu Dapet aja gue menang Apa Lewat bombingnya ya kan Oke yuk Menang lewat bombing yuk Bisa yuk Kemana tuh Kalah bangkut guys Tidak Gue kalah Sama play to win Ya udah lah guys Pada intinya adalah Kalian Kalo mau commit Dan serius Pake kartu nike Gue saranin Upgrade Ke legendary Itu worth it to buy Itu worth it banget Buat kalian beli Karena presentasenya Itu beda 20% Bahkan Kata Player KGR Yang komen Di video gue kemarin Itu bedanya Itu Jauh ya Sama presentase Di KGR Karena katanya sih Presentase Judgement Swordnya Di KGR Paling tinggi Itu 90% Sedangkan di LGR Itu 95% Guys Perbedaannya Jadi ini kartu Di Apa ya Dimanjain banget Sama GM ya Dari segi presentasenya Terusnya Apa namanya Kombinasi skill ya Yang dimana Batalkan Kurung penjaranya Kurung penjaranya Itu Juga tinggi Selain Si Judge Man Swordnya Yang tinggi Presentasenya Si kurung penjaranya Juga tinggi Presentasenya Di server ini Karena di KGR Itu kalau gak salah Eh 50% Juga ya 50% Juga Cuman Nike Jadi satu-satunya Card Atau item Di game ini Yang punya Skill kurung penjara Dengan presentase Paling tinggi Di KGR Baru nike doang Yang punya presentase Kurung penjara 50% Selebihnya Di bawah itu ya Kalau kata player KGR Yang komen Di video gue kemarin Terusnya Judge Man Swordnya Juga beda 5% Lebih tinggi di server ini Ketimbang di server induk Dan Itulah Dua hal Yang kalian Perlu pertimbangkan Buat Beli Material legendarinya Ya kan Karena kalau Versi Evo nya itu Beda Jauh banget guys Beda 20% Anjir Ini juga Kurung penjaranya Yang sangat-sangat penting Juga buat Keberlangsungan Fast TTL Dari Nike Ini tuh Cuman 40% Beda 10% Ini beda 5% Aja udah kerasa Apalagi beda 10% Tapi kalau kalian Emang Player free to play Tidak memularkan Biaya apapun Buat game Ya balik lagi ya Ingat Kata pepatah LGR Katakan Persumpasanya Hanyalah angka Ya udahlah Itu aja ya Pendapat gue Tentang Goddess Nike Silahkan beli Legendarinya Kalau kalian punya Duit Karena worth it Buat dibeli Tapi player free to play Ya nikmatin aja Dengan presentase Yang ada ya Dari Evo Nike Botak ini guys Yaudah Kalau kalian suka dengan Video-video gue Jangan lupa like Dan juga subscribe Kita ketemu lagi Di next content guys Bye Stepanel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax